Intro Menjadi sebuah negara dengan 2 per 3 luas lautan lebih banyak daripada daratan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia Hal ini menunjukkan banyak potensi maritim yang kita miliki Mulai dari keindahan bahari dan sumber daya alam yang melimpah Selain itu, keberadaan lautan sebagai pembersatu daratan-daratan Yang terbagi dalam ribuan pulau-pulau besar dan kecil Sangat membutuhkan konektivitas yang akan menghubungkan daratan tersebut Kondisi ini tentu saja menjadi peluang besar bagi moda transportasi laut Dan kami hadir untuk menjawabnya Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran Dasar BPLPD Parompong Yang kemudian berubah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Atau BP2IP Parompong Yang sejak tanggal 15 April 2019 Berdasarkan Peraturan Menteri Penghubungan RI No. PM 29 Tahun 2019 BP2IP Parompong resmi berubah menjadi Politeknik Pelayaran Parompong Seiring dengan itu, Poltekpel Parompong mengambil peran penting Dalam menciptakan pelaut-pelaut handal yang turut serta mengembangkan perekonomian Indonesia Melalui moda transportasi laut Dengan menghasilkan kader-kader perwira pelayaran niaga yang prima, profesional, dan beretika Poltek Pelbarompong merupakan salah satu pergeruan tinggi vokasi Di bawah Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi di bidang maritim Poltek Pelbarompong bertekad Menjadi pendidikan tinggi vokasi yang mengembangkan smart education, smart community service, dan smart research Dalam rangka mengembangkan diri menjadi pusat unggulan pendidikan terapan di bidang maritim berprasis artificial intelligence Kami didukung oleh lima misi Yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan di bidang pelayaran Sesuai tridharma perguruan tinggi dengan profesional, bermutu unggul, kreatif, dan inovatif Untuk memenuhi standar nasional dan internasional Yang kedua, menyelenggarakan dan mengembangkan pola pengasuhan Dalam membentuk karakter peserta didik Untuk menghasilkan lulusan yang prima, profesional, dan beretika Ketiga, meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder Perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri pelayaran Serta asosiasi profesi di bidang transportasi laut dan alumni Keempat, meningkatkan prasarana dan sarana Serta fasilitas pendidikan dan pelatihan Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Dan yang kelima, meningkatkan tata kelola pendidikan dan pembelajaran Tata kelola kelembagaan Tata kelola sumber daya dan tata kelola keuangan Berbasis teknologi informasi dan komunikasi Yang transparan, akuntabel, dan terdepan Sebagai pendidikan tinggi fokasi di bidang maritim Politeknik Pelayaran Barombong menyelenggarakan berbagai diklat Seperti diklat pembentukan diploma Yang terdiri dari Prodi Diploma III Studi Nautica Prodi Diploma III Permesinan Kapal Dan Prodi Diploma III Manajemen Transportasi Laut Kami juga menyelenggarakan diklat pembentukan non-diploma Yang terdiri dari diklat pelaut pembentukan tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5 Tidak hanya itu, Politeknik Pelayaran Barombong juga menyelenggarakan program diklat pelaut peningkatan Untuk ahli nautica dan ahli teknika tingkat 2, 3, 4, dan 5 Serta untuk menunjang sertifikat kompetensi pelaut Politeknik Pelayaran Barombong juga menyelenggarakan berbagai diklat keterampilan pelaut Yang terdiri dari 28 jenis program diklat keterampilan pelaut Dalam rangka mengakomodir SDM masyarakat di wilayah 3T Terluar, terdepan, dan tertinggal Politeknik Pelayaran Barombong turut mendukung program pemerintah Melalui kegiatan diklat pemberdayaan masyarakat Yang sudah dimulai sejak tahun 2015 Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kompetensi lulusan program diplomat 3 Regimen transportasi laut dan mendukung kebutuhan industri Politeknik Pelayaran Barombong membentuk lembaga sertifikasi profesi pihak 1 Yang mengacu pada pedoman skema badan nasional sertifikasi profesi Yang meliputi Warehouse Operation Officer Custom Expert Tenaga kerja bongkar muat-muatan umum Mooring dan Unmooring Serta Welding Formant Politeknik Pel Barombong juga memiliki klinik utama Yang telah disetujui oleh Dirjen Perhubungan Laut Untuk melakukan medical check up laut dan sertifikasi kesehatan pelaut Tidak hanya itu saja Sesuai dengan misi kami Politeknik Pelayaran Barombong menyiapkan sarana dan prasarana penunjang Di antaranya kapal latih, laboratorium, simulator, perpustakaan, kolam latih, gedung serbaguna, asrama taruna, asrama eksekutif, sarana ibadah, laundry, ruang makan, armada transportasi, serta berbagai fasilitas olahraga Seperti lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan tenis, lapangan volley, jogging track, studio gym, marching band, dan pedang pora Prospek kerja dan penyerapan lulusan Politeknik Pel Barombong tersebar di beberapa instansi Di antaranya 50% di perusahaan domestik 25% di perusahaan asing 15% di instansi pemerintah menjadi ASN, TNI, serta Polri Dan 10% di profesi lainnya Politeknik Pel Barombong juga menjalin kerjasama Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan perusahaan asing dan domestik Serta beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta Selamat datang di Politeknik Pelayaran Barombong Politeknik Pelayaran Barombong sebelumnya bernama Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong Dirismikan pada tahun 1980 Atas kerjasama antara negara Indonesia dengan Jika Jepang Dan dirismikan oleh Menteri Perhubungan pada saat itu Bapak Rosmin Nuryadin Pada tahun 2019, Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong Berubah menjadi Politeknik Pelayaran Barombong Dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 29 tahun 2019 Tentang organisasi dan data kerja Politeknik Pelayaran Barombong Dengan perubahnya Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong menjadi Politeknik Pelayaran Barombong Kami semua berdekat untuk menjadikan Politeknik Pelayaran Barombong menjadi becoming smart Politeknik Yang mempunyai 3 pilar yaitu smart pendidikan, smart penelitian dan smart pengabdian kepada masyarakat Politeknik Pelayaran Barombong melaksanakan beberapa program pendidikan kepelahutan Antara lain adalah program pembentukan terdiri dari diploma 3 Dengan program studi notika, program studi permisionan kapal dan program studi manajemen transportasi laut Deklat pembentukan non-diploma terdiri dari Deklat pelaut tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5 Program studi notika dan penelitian Kemudian Deklat peningkatan terdiri dari Deklat pelaut tingkat 2, Deklat pelaut tingkat 3, tingkat 4, dan Deklat pelaut tingkat 5 Program studi notika dan penelitian Kemudian Deklat keterampilan pelaut antara lain Basic Safety Training, AFF, SCRB, SAT, GMDSS, dan masih banyak lainnya Yang fungsinya adalah untuk mendukung kompetensi pelaut dalam mencari kerja Politeknik pelayaran Barombong adalah salah satu daripada politeknik pelayaran di Indonesia Maka diharapkan para lulusannya mampu bersaing baik di dalam maupun di luar negeri Terima kasih Terima kasih